Beginilah suasana warga Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara saat beraktivitas terutama ketika menggunakan transportasi laut untuk bepergian Warga di desa Mateketen, Kecamatan Makian Barat menunggu kepala cepat yang akan berlabuh untuk mengangkut mereka ke kota Ternate Ketiadaan dermaga membuat mereka harus bergotong royong untuk saling membantu penumpang dan ABK demi mengangkat barang bawaan dari tepi pantai ke kapal cepat Salah seorang warga pada Minggu 25 Februari mengatakan selama ini mereka hanya mengandalkan kapal cepat karena Pulau Makian adalah salah satu pulau terluar dan terpencil di Kabupaten Halmahera Selatan Kondisi laut sangat berpengaruh Ketika terjadi gelombang tinggi, warga pun kesulitan naik ke kapal Ketika terjadi gelombang tinggi, warga pun kesulitan naik ke kapal cepat yang akan bergabung Sebagai warga disini, apa yang melihat ini seperti apa Pak? Ya, memang kondisi jembatan tidak ada Tetapi karena kebutuhan disana yang berangkat ke Ternate tetap ada transportasi laut yang siap untuk dari Makian Keternate ada, itu speed Sementara itu, Kepala Desa Mateketen, M. Nur Iskandar, menyebut perencanaan perbangunan sejumlah infrastruktur termasuk dermaga sudah diusulkan ke pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Namun sejauh ini usulan tersebut masih dikaji Pemerintah Desa Mateketen berharap infrastruktur yang memadai dibangun demi memudahkan mobilitas masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan 3T Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, Muartakan